Naga melesat melintasi langit, pemandangan yang tak teratur sungguh cemerlang dan beragam. Tinju Siha melesat menembus surga, simbol-simbol suci di sekelilingnya berkobar bagai api, berkobar dengan gemilang. Serangan ini sangat mendominasi. Ekspresi Yuan Feng langsung berubah. Dia segera mengaktifkan artefak sihir untuk melindungi dirinya. Ini adalah tombak yang dipenuhi dengan warna-warna cemerlang. Tombak itu menerangi langit, membuat kehampaan runtuh hanya dengan satu serangan, retakannya memanjang beberapa li, kekuatannya luar biasa. Boom! Tinju Siha langsung menghantam ujung tombak, menghantam ujung tombak emas itu. Tidak ada darah yang mengalir, tetapi cahaya menyilaukan yang meletus. Di bawah suara kengkiang, tinjunya menghancurkan ujung tombak emas itu. Beberapa ratus pecahan melesat ke segala arah. Pada saat itu, seolah-olah hujan meteor memenuhi langit, menghantam bumi yang besar, indah dan menakjubkan. Pemandangan itu agak terlalu megah, memenuhi bumi berwarna merah kecoklatan itu dengan lubang-lubang. Boom! Seketika itu juga, seluruh tombak emas itu meledak. Bukan hanya ujung tombaknya, tetapi juga gagang tombaknya yang panjang hancur berkeping-keping, tempat ini sangat cemerlang. Tinju berdarah besi milik Sihao memiliki kekuatan luar biasa, mengaduk energi darah mengerikan yang menyebar keluar. Kekosongan bergetar, membuat semua orang di sekitarnya terkejut. Puff! Yuan Feng batuk seteguk darah. Lengannya terpelintir, merasakan sakit yang tak tertandingi. Baru saja, kekuatan yang melewati tombak dari tinju itu membuat kulitnya pucat. Kalau saja dia tidak memiliki tombak emas, dia mungkin sudah mati saat itu juga. Ini adalah harta karun rahasia yang terbuat dari bahan-bahan suci yang langka. Namun pada akhirnya, harta karun itu bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari tangan orang ini, yang hancur berkeping-keping. Yuan Feng sangat tegas, cepat mundur. Ia seperti peng biru tua yang melebarkan sayapnya, ganas dan mengesankan, siap berlari. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melawan orang ini secara langsung. Jika dia tetap tinggal, dia pasti akan mati. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Kekuatan Yuan Feng sudah berbicara sendiri, namun di hadapan orang ini, dia terguncang hingga batuk darah, tidak berani melawan, dan langsung lari. Siapakah orang ini? Mereka tidak dapat melihat dengan jelas, karena saat ini, si hau dikelilingi oleh simbol-simbol ilahi, terlalu cemerlang. Api emas berkobar di sekujur tubuhnya. Dengan dia di tengahnya, seolah ada bola api raksasa, api suci meluap ke surga, kobaran api tak terbatas, tak seorang pun mampu melihat wujud asli sosok humanoid ini. Yuan Feng menebak kebenarannya, karena saat itu, dia melihat mata itu. Mata itu seperti mata yang dia lihat hari itu di lembaga dewa surgawi, tenang, sangat percaya diri, terlalu santai. Terlebih lagi, ada semacam ejekan di mata itu, bahkan lebih dari itu, penghinaan, tidak memperlakukannya seperti sesuatu yang penting sama sekali. Mungkinkah itu benar-benar dia? Dia gemetar dalam hati. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Ini jauh melampaui imajinasinya. Dia berlari cepat, tetapi pengejarnya bahkan lebih cepat, tiba dalam sekejap mata. Dia bisa merasakan keganasan tinju itu saat dia meraung. Ini bukan sekadar kepalan tangan biasa, tetapi seperti tsunami. Suaranya menghancurkan langit, ombak yang mengamuk menghantam pantai, menghancurkan segalanya. Sebelum tinju itu tiba, gelombang panas, angin tinju yang tak terbatas sudah mencapai dirinya, melemparkannya, dan memuntahkan darah dalam mulut penuh. Orang ini benar-benar menakutkan. Yuan Feng tidak percaya bahwa seorang pelayan saja dapat menekan seseorang dengan dua untai energi abadi dengan begitu mudahnya, sehingga dia bukanlah tandingannya. Siapakah dia sebenarnya? Dia pasti punya identitas lain, mungkin tidak jauh lebih rendah dari lutuo atau wangsi, bukan? Dia terkejut dengan spekulasi semacam ini. Yuan Feng menebak kebenarannya, karena saat itu, dia melihat mata itu. Mata itu seperti mata yang dia lihat hari itu di lembaga dewa surgawi, tenang, sangat percaya diri, terlalu santai. Terlebih lagi, ada semacam ejekan di mata itu, bahkan lebih dari itu, penghinaan, tidak memperlakukannya seperti sesuatu yang penting sama sekali. Mungkinkah itu benar-benar dia? Dia gemetar dalam hati. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Ini jauh melampaui imajinasinya. Dia berlari cepat, tetapi pengejarnya bahkan lebih cepat, tiba dalam sekejap mata. Dia bisa merasakan keganasan tinju itu saat dia meraung. Ini bukan sekadar kepalan tangan biasa, tetapi seperti tsunami. Suaranya menghancurkan langit, ombak yang mengamuk menghantam pantai, menghancurkan segalanya. Sebelum tinju itu tiba, gelombang panas, angin tinju yang tak terbatas sudah mencapai dirinya, melemparkannya, dan memuntahkan darah dalam mulut penuh. Orang ini benar-benar menakutkan. Yuan Feng tidak percaya bahwa seorang pelayan saja dapat menekan seseorang dengan dua untai energi abadi dengan begitu mudahnya, sehingga dia bukanlah tandingannya. Siapakah dia sebenarnya? Dia pasti punya identitas lain, mungkin tidak jauh lebih rendah dari lutuo atau wangsi, bukan? Dia terkejut dengan spekulasi semacam ini. Seorang ahli secara misterius muncul, seseorang yang bersedia menjaga profil rendah dan menyusup ke lembaga dewa surgawi. Dia menduga bahwa orang ini kemungkinan besar mengolah tiga untai energi abadi, kalau tidak, tidak mungkin dia bisa sekuat ini. Namun, mereka yang mampu mengolah tiga untai energi abadi seperti bulu burung phoenix dan tanduk unikorn, terlalu langka. Dari mana orang ini melompat keluar, mengapa begitu tiba-tiba? Harus dikatakan bahwa reaksi Yuan Feng tajam, langsung memikirkan sebuah nama, Wang. Mungkinkah kultifator dari 3000 provinsi itu? Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, seluruh tubuhnya menjadi sedingin es, dan langsung menjadi takut. Orang itu sebelumnya telah dibuang ke tambang kuno asal oleh kakeknya, pergi tanpa kembali, dikabarkan telah meninggal. Seorang jenius yang sangat kuat meninggal sebelum waktunya, tiba-tiba jatuh. Yuan Feng menggigil kedinginan, bulu kuduknya berdiri, dia sudah sampai pada kesimpulan ini. Apakah orang itu kembali hidup-hidup? Ia menjadi dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki, akhirnya tahu mengapa orang ini datang untuknya, ingin menekan dan membunuhnya dengan kuat. Ini adalah bencana yang diciptakan oleh kakeknya, dan sekarang, ia ada di sini untuk membalas dendam. Terlebih lagi, barusan, dia mempermalukan para kultifator dari 3000 provinsi Dao, memandang rendah mereka, hal itu kini terlihat jelas oleh orang ini, maka dia mungkin akan menyelesaikan kedua hal itu di saat yang bersamaan. Angin yang diaduk oleh tinju itu membuatnya terpental seperti daun, dan sejumlah besar darah terbatuk keluar. Yuan Feng sangat khawatir, ingin lari. Dia dengan tegas bergeser ke samping, berbalik. Dia membuka mulutnya, menyemburkan setitik cahaya ke arah si Hao. Titik cahaya itu membesar dengan cepat, tanpa diduga berbentuk seperti kulit penyu, seputih salju seperti batu giyok. Ukurannya bertambah hingga beberapa zhang tingginya, membentuk perisai untuk melindunginya, menghentikan angin tinju itu. Menekan! Dia berteriak keras. Dia tidak punya pilihan lain, harus menggunakan artefak berharga terkuat yang dimilikinya. Ini adalah artefak ajaib dengan asal-usul yang luar biasa, material yang mengejutkan, dikabarkan sebagai pecahan kulit penyu yang berasal dari makhluk tertinggi. Sebagai keturunan Yuan Qing, bagaimana mungkin dia tidak memiliki barang bagus? Benda menakjubkan ini, jika diperdagangkan di dunia luar, akan memicu pertempuran berdarah yang hebat. Ketika si Hao melihat ini, dia tertawa dingin. Dia mengeluarkan pedang abadi-abadi, dan kemudian dengan gerakan ringan, cangkang kura-kura putih itu terhempas. Itu membuat retakan yang sudah ada di permukaannya bersinar, semakin melebar. Boom! Suara ini terdengar. Ekspresi Yuan Feng berubah. Ini adalah pecahan harta karun agung sebelumnya. Meskipun esensinya telah mengalir pergi, sudah rusak, itu sudah cukup untuk menghentikan para kultifator di tingkat dewa surgawi, mustahil untuk ditembus. Namun sekarang, hal semacam ini terjadi. Pihak lain jelas juga memiliki hal-hal yang sangat menantang surga. Apaan nih? Suara keras dan jelas lainnya terdengar. Si Hao memegang inti pedang, menembus cangkang kura-kura, tempat ini memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia menebas ke depan. Yuan Feng berteriak keras, sangat khawatir di dalam hatinya. Pedang cemerlang semacam ini membuatnya merasakan ancaman kematian. Dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Sebelum pedang itu bersentuhan, energi pedang sudah menyapu. Dia mengaktifkan semua teknik berharga yang dia kuasai, menghasilkan sejumlah besar simbol Dao. Namun, cahaya berdarah menyala, telapak tangannya masih tertusuk oleh energi pedang. Saat mereka berhadapan lagi, Si Hao telah menyimpan pedang abadi, begitu cepatnya hingga Yuan Feng bahkan tidak dapat melihat seperti apa wujud pedang itu. Yuan Feng ingin berteriak, meminta bantuan orang lain, tetapi dia menemukan bahwa selain binatang berbulu merah, tidak ada makhluk lain. Saat berlari, dia telah lama terpisah dari yang lain. Dia berharap Lutuo dan yang lainnya ada di dekatnya, tetapi dia kecewa. Jangan bunuh aku, teriaknya. Beri saya alasan. Aku cucu Bung Su Yuan King, teriaknya, pikirannya kacau balau saat berteriak. Itu karena ini adalah dukungan terbesarnya. Namun sesaat kemudian, bagai ada guntur yang menyambar kepalanya, sebab ia tiba-tiba teringat bahwa orang tersebut mungkin adalah Huang, orang yang dibuang oleh kakeknya. Kau bisa melanjutkan perjalananmu, kata Si Hao sambil mengepalkan tinjunya ke depan. Selamatkan aku. Yuan Feng berteriak keras, melakukan segala yang dia bisa untuk melawan, berteriak saat dia berlari ke kejauhan. Ada orang-orang yang datang, tetapi mereka adalah orang-orang dari 3000 provinsi Dao. Orang-orang itu mengikuti, menonton dari kejauhan, ingin melihat kejatuhannya. Boom! Tinju Si Hao menghantam, cahaya keemasan warna-warni dan kabut di depan wajahnya berhamburan. Dia menghadap Yuan Feng. Itu kau! Wajah Yuan Feng menjadi pucat pasi. Setelah menahan kekuatan pukulan ini, seluruh tubuhnya bergetar, simbol-simbolnya meledak, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan tinju. Terlebih lagi, saat ini, dia melihat penampilan asli Si Hao. Dugaannya sebelumnya terbukti benar. Dia pernah melihat potret Huang sebelumnya. Itu persis seperti ini. Pada saat yang sama, dia juga melihat penampilannya berubah lagi, menjadi pengikut Wang Si. Tidak, kakekku akan membunuhmu. Dengan keputusasaan yang mengancam, dia tidak punya pilihan lain, hanya bisa mengeluarkan suara gemetar ini. Hanya saja, tidak peduli bagaimana dia mengungkapkan rasa takutnya, itu tidak ada gunanya. Tubuhnya terbelah, karena pancaran tinju menghantam tubuhnya. Seluruh tubuh Yuan Feng meledak, berubah menjadi hujan darah. Si Hao melesat maju, menghancurkan segalanya dengan tinjunya. Simbol-simbol emas menyelimuti tubuhnya dengan rapat, berubah menjadi cahaya seperti api ilahi, melonjak dan melompat-lompat di sekujur tubuhnya. Di kejauhan, mereka yang mengikuti dengan jelas melihat pemandangan ini. Ketika mereka melihat sosok belakangnya, tubuh mereka hanya bisa menggigil, benar-benar tercengang. Dewa perang. Itulah perasaan yang diberikan oleh sosok Si Hao yang kuat, menghancurkan Yuan Feng hanya dengan satu pukulan, seberapa menakutkankah ini? Bagaimana mungkin tubuh mereka tidak gemetar? Hah? Si Hao terkejut. Dia melihat simbol tulang yang saat ini diam-diam menyerap esensi darah. Si Hao teringat bahwa ini adalah simbol kehidupan yang diberikan para tetua lembaga Dewa Surgawi kepada para murid resmi. Mungkinkah itu benar-benar memiliki manfaat besar? Dia bergegas menghampiri, mengambil simbol itu. Tanpa diduga, dia menemukan bahwa roh primordial Yuan Feng bersembunyi di dalam, masih belum mati. Setelah menyerap esensi darah, dia mungkin masih bisa merekonstruksi tubuhnya. Gabeng. Si Hao langsung menghancurkan simbol ini, roh primordial di dalamnya ikut terhapus. Jika tidak, setelah menyerap cukup saripati darah, simbol ini akan lepas, kembali ke para tetua lembaga Dewa Surgawi, dan kemudian mungkin terlahir kembali. Yuan Feng tewas begitu saja, diledakan oleh Si Hao. Terlalu lemah. Si Hao berdiri di sana. Dia menatap tulang-tulang yang hancur di tanah berwarna merah kecoklatan, berkata dengan lembut seperti ini. Ada beberapa orang yang melihat kejadian ini dari kejauhan. Ketika mereka mendekat dan mendengar perkataannya, mereka semua tercengang. Siapakah orang ini? Bahkan Yuan Feng terlalu lemah, bagaimana orang lain bisa hidup? Seseorang harus memahami bahwa Yuan Feng mengolah dua untai energi abadi, kekuatannya luar biasa, mendominasi wilayahnya. Seluruh tubuh Si Hao dikelilingi oleh simbol-simbol, tidak memperlihatkan tubuh aslinya. Dia belum ingin memperlihatkan dirinya. Namun, dia juga tidak ingin Yuan Qing hidup dengan mudah. Akibatnya, dia mengukir di tanah, meninggalkan jejak darah, menggunakan darah Yuan Feng untuk menulis kata-kata itu. Makna umumnya adalah bahwa Yuan Qing tidak bermoral, bersekongkol dengan orang lain untuk mengirim cucunya sendiri ke lembaga dewa surgawi, tetapi pada akhirnya Yuan Feng sangat lemah, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Tak usah dikatakan lagi, jika Yuan Qing mengetahui hal ini, rambutnya pasti akan berdiri tegak karena marah, pikirannya penuh dengan kebencian. Yuan Feng adalah cucu yang paling disayanginya, seorang anak yang diberkati oleh surga, harapan besar diletakkan padanya. Dia telah berendam dalam semua jenis cairan berharga sejak dia masih muda untuk menyempurnakan tubuh ilahinya, kekuatannya luar biasa. Dia menggunakan metode rahasia untuk membantu cucu ini, melunakan fondasinya, dan kemudian energi abadi akhirnya diolah, ini benar-benar dapat dianggap sebagai peristiwa besar. Masih ada harapan yang diletakkan padanya untuk bangkit di atas sembilan surga. Akan tetapi, orang ini terbunuh dengan mudahnya, hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Banyak orang melihat kejadian ini, menyaksikan kejadian ini. Berita ini pasti akan tersebar. Jika dia tahu, dia pasti akan merasa terkejut dan marah. Cucu yang sudah susah payah ia besarkan bahkan tidak sanggup menerima satu pukulan pun dari orang lain, betapa menyedihkan hal ini, terlebih lagi merupakan bentuk penghinaan. Tentu saja, kalau dia tahu bahwa Huang sendiri yang melakukan hal ini, bahwa ini adalah hasil keinginannya untuk menindas pemuda ini selama 10 tahun, dan akhirnya, dibuang sampai mati, dia pasti makin marah. Suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. Jika Yuan Qing tahu semuanya, dia pasti akan gila. Si Hao pergi. Tak lama kemudian, banyak orang datang, melihat paragraf yang ditulis dengan darah, semuanya sangat terkejut. Wu, Yuan Qing yang agung pasti akan sangat marah, bahkan cucu kesayangannya pun tewas dalam pertempuran, dan sekarang tindakannya pun terungkap dengan komentar-komentar yang begitu tajam. Aku ingin tahu bagaimana perasaan Yuan Qing yang agung saat mengetahui hal ini. Dia membawa cucunya sendiri dengan kulit tebal, namun dia dibunuh oleh seseorang setelah beberapa hari berlalu. Semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri, sebagian dari mereka memihak Yuan Qing, namun tentu saja, ada juga yang mencibir. Bumi yang luas bergetar, kawanan binatang berbulu merah menjadi gila saat mereka menyerang. Yang paling menakutkan adalah masih ada beberapa binatang raksasa di belakang mereka yang bahkan lebih kuat, misalnya, Dewa Kuno Emas, Burung Iblis Bersayap Enam, dan lainnya. Sihau menghancurkan Dewa Kuno Emas hingga mati dengan satu tinju. Ketika dia melihat tubuh setinggi 10 Zhang itu runtuh, berubah menjadi energi yang tidak menyenangkan lagi, alisnya berkerut. Berapa lama lagi mereka harus terus bertarung? Dia membantai jalan melalui kekacauan, kembali ke sisi Wang Xi. Suasana di tempat ini tiba-tiba menjadi sangat menegangkan. Wang Xi bertemu dengan Lutuo, saling berhadapan. Putri Yao Yu berdiri melawan Xuankun. Ada beberapa pengikut di sekitar mereka, mereka semua bersiap untuk mengambil tindakan. Tentu saja ada lebih banyak lagi binatang berbulu merah yang menjatuhkan diri, demikian pula para dewa dan monster jahat lainnya yang kuat. Waktu mutepat, sebentar lagi akan ada pertarungan. Perhatikan susunan formasi pengikut mereka. Wang Xi mengirimkan suara. Si Hao berdiri di atas batu besar, lalu berhenti, tampak seperti dia siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Bagaimanapun, saat ini, dia berdiri bersama nona muda keluarga Wang. Saat ini, medan perang sangat menegangkan. Meskipun tidak ada pertempuran besar, tetap saja sangat mencekik. Saat ini, bahkan binatang berbulu merah itu menghentikan serangan mereka, terintimidasi oleh aura mereka yang kuat. Masing-masing dari mereka mengeluarkan raungan rendah, tidak berani mendekat. Rambut lutuo berserakan. Dia berdiri di sana, hanya dia sendiri yang tampaknya cukup untuk menekan sembilan langit sepuluh bumi. Sosoknya juga halus, tetapi aura yang dilepaskannya menakutkan. Sebuah wilayah tak berbentuk menyebar, membuat bumi besar runtuh, kubah surgawi melengkung. Wang Xi cantik bagaikan mimpi, wajahnya yang sempurna memancarkan ekspresi serius. Matanya jernih seperti air musim gugur yang jernih saat dia menatap lutuo di sisi lain. Tiga untai energi abadi muncul di tubuh Wang Xi membentuk bunga, mekar, dan menutup di sana. Pemandangan itu mengerikan, langit dan bumi bergetar hebat. Hal ini membuat Si Hao terkejut. Wang Xi biasanya terlihat murni dan acuh-ta'acuh seperti seorang yang abadi, cerah dan tidak seperti dunia lain, tidak ternoda oleh kekasaran, namun sekarang, ketika dia menunjukkan kekuatannya, dia menjadi menakutkan. Sementara itu, di sisi lain, Putri Yao Yu dan Xuan Kun juga seperti ini. Di darah mereka, energi kacau muncul, melonjak di antara keduanya, lalu meletus dan meledak. Di sekelilingnya, darah binatang berbulu merah terciprat keluar, dan mati total. Membunuh. Pada saat ini, pertempuran hebat meletus. Terlepas dari apakah itu lutuo dan Wang Xi, atau Putri Yao Yu dan Xuan Kun, mereka semua bergerak. Lutuo sangat berani dan kuat. Ketika kakinya menginjak tanah, tanah kuno yang dikenal sebagai medan perang abadi, medan perang yang paling kokoh, juga runtuh, retakan hitam besar memanjang kekejauhan. Dia melangkah keluar, bintang-bintang bergerak dan waktu berlalu, seakan-akan dia tengah bepergian melintasi ruang waktu, membantai jalan maju. Targetnya adalah Si Hao. Ketika lutuo tiba, kekosongan langsung meledak. Alasan utamanya adalah karena kekuatannya terlalu besar, tak tertandingi, seperti penguasa yang akan melenyapkan dunia. Peng! Wang Xi mengambil tindakan, menghalangi di depan Si Hao. Tangannya membentuk jejak, kendi berharga muncul di tangannya, sepenuhnya terbentuk dari jejak magis. Cahaya warna-warni yang menguntungkan melonjak, melesat ke arah lutuo. Pertarungan antara dua makhluk agung muda pun meletus. Di sisi lain, Putri Yao Yu dan Xuankun juga mulai bertarung, pertarungan hidup dan mati yang sangat intens. Bunga-bunga dao besar memudar dan menghilang di atas kepala mereka, cahaya yang kacau tumpah ke segala arah seperti energi pedang yang mencapai langit. Haha! Terdengar suara tawa tak jauh dari sana, agak dingin, juga mengandung sedikit rasa geli dan ejekan. Pengikut lutuo datang, berjumlah enam orang. Mereka langsung menyerbu Si Hao, memperlihatkan niat membunuh yang kuat. Bunuh, teriak salah satu dari mereka. Lengannya bergerak, melebar seperti sayap Great Peng, membawanya ke udara. Cahaya menyilaukan dilepaskan, melemparkan dirinya ke arah Si Hao. I. Si Hao terkejut. Orang ini adalah pengikut, tetapi secara tak terduga memiliki seutas energi abadi. Ada juga bunga dao besar di atas kepalanya yang menyala cemerlang. Pada saat yang sama, lima orang lainnya mengeluarkan spanduk formasi dan benda-benda lainnya, yang ingin menjebak Si Hao. Hong. Kecepatan Si Hao luar biasa cepat, menggunakan kemampuan ilahi bumi hingga inci yang hebat, menghindari formasi dan menghadapi penyerang utama. Saat hendak mendekat, dia sedikit terkejut. Formasi orang-orang ini cukup aneh, memiliki kekuatan besar, yang jelas merupakan sesuatu yang diberikan lutuo kepada mereka. Itu adalah formasi yang menakjubkan. Yang lain mungkin telah dikalahkan satu demi satu setelah kau menantang mereka, tapi aku tidak takut padamu. Terima saja kematian. Orang yang menyerang di depan berteriak keras, tertawa dingin tanpa henti. Hong. Si Hao mengaktifkan untayan energi abadi, memadatkannya dengan tinjunya, dan segera menghancurkan formasi mereka. Formasi itu tidak dapat ditutup. Si Hao bagaikan iblis ilusi yang bergerak dan berkelok-kelok, menghancurkan panji-panji formasi mereka. Membunuh. Pada saat yang sama, Si Hao melepaskan teriakan keras, tangan kanannya dipenuhi kabut abadi, meletus dengan cahaya paling cemerlang, melesat ke arah penyerang utama. Terdengar suara ledakan kecil. Orang itu terlempar keluar, hancur berkeping-keping, darah berhamburan kemana-mana, meledak di tempat menjadi pasta berdarah. Itu adalah serangan satu kali yang membunuh orang itu. Lutuo mendengus dingin, seolah-olah Guntur menghantam tempat ini, bahkan ruang pun hancur. Dia menggunakan suara dao, ingin meledakan Si Hao sampai mati. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk beterbangan, Si Hao mempertimbangkan apakah ia harus berpura-pura terluka, menunggu kesempatan untuk mengalahkan Lutuo dalam satu serangan, atau apakah ia harus menghadapinya secara langsung. Wang Si juga mengeluarkan suara dao, sangat lembut dan halus, segera menghapus suara dao Lutuo. Selain itu, dia menggerakkan tubuhnya untuk menghentikan jalan Lutuo, tidak membiarkannya membunuh Si Hao. Kalian harus mundur terlebih dahulu, jangan mendekati medan perang kami. Wang Si mengirimkan suara. Dia tidak ingin Si Hao mati tanpa alasan, karena meskipun dia memiliki dua untai energi abadi, kekuatannya luar biasa, akan tetap terlalu sulit baginya untuk menghentikan Lutuo. Kecuali jika seseorang mengolah tiga untai energi abadi, tidak ada peluang untuk beradu pukulan dengan Lutuo, hanya akan langsung terbunuh. Menurutnya, fakta bahwa Si Hao dapat mengolah dua untai energi abadi sudah tidak mudah, sepadan baginya untuk melakukan banyak hal untuknya. Dia tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Si Hao diam-diam mundur, menunggu kesempatan. Di kejauhan, Putri Yao Yu dan Xuan Kun bertarung dengan sengit, pertarungan mencapai klimaksnya. Keduanya bertarung mati-matian, teknik-teknik berharga menggerakkan sembilan langit, menghancurkan langit, terlalu mengerikan. Mereka berubah menjadi dua lintasan cahaya yang saling kusut, melengkung dan berkelok-kelok saat mereka saling menyerang. Hong Bukankah mereka berdua sedang bertarung dalam pertarungan hidup dan mati? Mereka saling beradu, bergegas dengan kecepatan tinggi, menyerang ke medan perang ini, menggunakan metode paling ampuh untuk menyerang tempat ini. Si Hao tercengang Bukankah mereka berdua bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka? Mereka tiba-tiba bergandengan tangan, menyerang Lutuo dan Wang Xi. Ada yang salah, ada tiga dari mereka yang diam-diam bergabung, ingin menyingkirkan salah satu dari mereka. Siapa yang akan jatuh? Cahaya melintas di mata si Hao, tidak pernah menyangka situasinya akan berkembang seperti ini.